Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Marching Band Bahana Putra Sudirman Di video kali ini kita akan lanjut berkenalan dengan Kepengurusan Marching Band Bahana Putra Sudirman tahun 2021 part yang kedua Tapi sebelum kita mulai videonya Yang belum subscribe, subscribe dulu yuk Dan nyalain notification bell-nya Biar kalian dapat notifikasi setiap Marching Band Bahana Putra Sudirman upload video baru Oke, kalau udah subscribe kita langsung lanjut aja yuk ke videonya Halo, perkenalkan nama saya Novala Bien Wian Jono dari Divisi Beras Rotasi 41 Saat ini saya sedang menjabat sebagai Kepala Bidang Kepelatihan tahun 2021 Selain saya, di bidang kepelatihan memiliki beberapa staff Yang pertama ada Aulia Puskita Anggera ini dari Divisi Berteri Rotasi 42 Selanjutnya ada Berliana Aulia Zafira dari Divisi Berteri Rotasi 41 Selanjutnya ada Husna Hanifah dari Divisi Berteri Rotasi 42 Lalu ada Karmila Puskita Nadia dari Divisi Kalirga Rotasi 42 Lalu ada Rafifah Fasyahamidah dari Divisi Pitch Instrument Rotasi 42 Lanjut ada Sanya Fadillah Supresna dari Divisi Pitch Instrument Rotasi 42 Untuk tugas utama bidang kepelatihan yaitu bertanggung jawab atas kualitas bermain player Agar dapat menampilkan pagelaran Martin Ben dengan baik Sekian dari bidang kepelatihan, terima kasih Halo, perkenalkan nama saya Rifah Nurmaludda dari Divisi Kalirga Rotasi 42 Saya menjabat sebagai Kepala Bidang MSDM Di sini saya tidak sendiri lho, ditemani teman-teman staff saya Ada Intania Nugraha dari Divisi Pitch Instrument Rotasi 42 Ada Aisyah Hamidah Al-Inshiroh dari Divisi Kalirga Rotasi 43 Dan ada Atayah Farah Fajriyah dari Divisi Pitch Instrument Rotasi 43 MSDM sendiri singkatan dari Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang ini bergerak untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di dalam organisasi Lalu, apa sih tugas MSDM? Tugas MSDM yaitu merekrut anggota baru Menjaga, merawat, serta mengelola anggota Sekian perkenalan dari MSDM Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Perkenalkan, nama saya Putri Petana Mas Dira Dari Divisi Bras Rotasi 42 Di sini saya sebagai staff bidang logistik Di bidang logistik tentunya saya tidak sendiri Saya ditemani oleh 3 partner saya Yang pertama yaitu ada Masyifa Farah Fauzi dari Divisi Bras Rotasi 39 Sebagai Kepala Bidang Logistik Selanjutnya ada Otel Kartikadweat Mojo dari Divisi Bras Rotasi 42 Sebagai staff bidang logistik Selanjutnya ada Fernanda Bagas Pramudia dari Divisi Bras Rotasi 42 Sebagai staff bidang logistik Bidang logistik dalam struktur kepengurusan MBBPS adalah bidang yang bertanggung jawab dalam menjaga, merawat, memelihara, serta melakukan pengecekan dan pengontolan terhadap seluruh aset yang dimiliki oleh MBBPS yang berupa alat, kostum, dan perlengkapan lainnya Alat, kostum, dan perlengkapan lainnya itu harus dalam keadaan siap pakai Karena nanya akan digunakan dalam kegiatan latihan, latihan rutin, atau acara-acara tertentu Dalam bidang logistik memiliki beberapa broker atau program kerja Yaitu yang pertama ada inventarisasi Yaitu inventarisasi alat, kostum, dan perlengkapan Yang kedua ada pinjam peminjaman Yang ketiga ada pemeliharaan Yaitu berupa pemeliharaan alat, kostum, dan perlengkapan lainnya Segitu saja, selesai dengan diri, makasih Terima kasih Halo, nama saya Dinda Zahirunita Saya dari CVT Beras Ratasi 42 Saya menjabat sebagai Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Matching Bank Bahana Putra Sedilman tahun 2021 Sebagai rumah, temennya saya diri sendiri Saya ditemani oleh staf-staf saya Ada ST3T dari Divisi B3 Rotasi 42 Kemudian ada Mega Fitrian dan Asrika Dari Divisi Color Guard Rotasi 42 Serta ada Kak Suri Dewi Dari Divisi B3 Rotasi 41 UMAS bertanggung jawab atas terjalinnya hubungan antara pihak MBBPS Dengan pihak eksternal maupun internal Seperti pihak alumni dan rektorat UMAS juga bertanggung jawab atas pengelolaan penyebaran informasi Dari Matching Bank Bahana Putra Sedilman UMAS memiliki fungsi untuk terus berjalannya komunikasi dan interaksi Sekian dari UMAS Dadah, terima kasih Hai, nama saya Nelan Luna Dari Divisi Brass Line Rotasi 42 Saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pesahanan Di sini saya tidak sentrian lho Saya bersama teman-teman staf saya Yang pertama ada Amelia Astarina Dari Divisi Latri Percussion Rotasi 42 Ada Noviatun Purmanisi Dari Divisi Brass Line Rotasi 42 Dan ada Sri Liani Prihatin Dari Divisi Logar Rotasi 42 Apa sih bidang usaha dana itu? Bidang usaha dana merupakan salah satu kontributor Pemasukan cash organisasi Apa sih tugas dari bidang usaha dana itu? Bidang usaha dana memiliki tugas menghimpun dan mengelola dana Untuk mendukung kegiatan-kegiatan di dalam Unit kegiatan mahasiswa Marsing Bank Bahana Putra Sedilman Yang dimana meliputi pembelian barang untuk dijual Pendistribusian barang kepada pembeli Dan penerimaan cash dari pembeli Sekian perkenalan dari kami Terima kasih Oke itu dia tadi teman-teman videonya Jangan lupa kalian like, komen, share, subscribe Dan nyalain notification bellnya Biar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya Dari Marsing Bank Bahana Putra Sedilman Jangan lupa juga kalian follow sosial media BDS yang lain disini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye